Apa kabar, fans? Selamat datang kembali di Time Out! Karena kayak editannya untuk Time Out kali ini akan sedikit nih, gak akan terlalu banyak aliasnya. Karena memang sekarang udah jam setengah 1 pagi, gue besok harus bangun jam 6 pagi. Seperti gue bilang, kita akan hunting nih untuk kartu basket harga retail di target besok ini. Semoga bisa dapet jadi doain gue ya guys ya. Amin, karena pengen banget sih untuk bikin konten buka kartu basket lagi. Tapi gue udah gak mau bayar dengan harga resale. Jadi doain aja besok pagi ini. So, langsung aja nih kita akan ngomongin NBA jelas pertama. Karena kita harus membahas tentang Brooklyn Nets nih, yang kalah 4 kali secara bruntun. Dan hari ini pun Kyrie tadi layupnya terakhir. Eh, ball! Man, what the hell, man? Kyrie itu benar-benar. Dia sangat bagus seluruh permainan. Dia pun tadi skorin 13. Oh, Brooklyn Nets last 17 poin tadi. Dan dia melakukan ini. Ini gak coba sih tadi si layupnya dia ya. Tapi Kyrie, season high 45 poin. Dan juga Brooklyn Nets kalah dari Dallas dengan skor 113, 109. Kyrie tadi kayaknya tuh, dia mau cari 3 poin play. Dia tuh kayak pengen cari kontak. Tapi ternyata he messed up the play badly. Karena kontaknya pun gak dapet. Eh, ya. And KD pun not helping the cause. Karena KD pun tadi di second half itu tembakannya sangatlah kurang baik. Dan dia pun ini juga berkat dari defense-nya Dorian Finney Smith ya. Kita harus kasih kredit kepada Dodo. Karena Dodo played really good defense on him. KD tadi 1 dari 10. In the second half fail goal-nya. Dan dia pun tadi setelah pertanyaan pun bilang bahwa ada beberapa tembakannya yang harusnya dia gak nembak sih. Katanya banyak juga bad shot selection-nya dari dia. Tapi watch KD, man. I believe in the next game KD akan meledak sih. He will have a big game. Kita tau lah. KD ini adalah salah satu scorer yang paling gifted in the NBA. Nah, para pemain Nets pun gak panik sih. Jujur gak? Gue bilang kepada fans Nets nih gak mau ngapain nih. Paniknya kita tau masih nungguin James Harden nih. Karena kita tau walaupun memang ada bad habits dari pemain-pemain Nets yang mulai keluar lagi di pertanyaan ini. Tapi nanti kalau udah ada James Harden menurut gue. Itu akan will... He will fix a lot of things for the Brooklyn Nets. Jadi menurut gue gak usah panik lah. Tenang aja. Dan ya. Para pemain Nets pun juga bilang bahwa lebih baik kita kalah-kalahnya sekarang. Nanti di playoff gue setuju banget sih dengan hal tersebut. Ya, tapi Nets pun juga masih unggul di posisi kedua Eastern Conference ya. Beda setengah game dari Milwaukee Bucks sekarang ini. Sedangkan kekalahannya Nets ini kita tau lah. Membuat... Membuat Los Angeles Lakers ini semakin mendekati untuk bermain di play-in tournament ya. Ya, karena kita tau Dallas sekarang udah ada di posisi kelima. Dan Lakersnya tuh seri sekarang ini dengan Portland ya. Posisinya di posisi 6 dan 7 di Western Conference. Dan itu inter-kita akan bahas untuk matchupnya mereka besok ini. Tapi yang pasti untuk Mav mereka itu tahun ini kalau lawan tim yang bagus mereka akan bagus banget. Dan gue pengen tau nih kalau ada yang punya statistiknya. Kalau gak salah. Setiap kali mereka unggul dari di quarter 1 itu mereka kalau gak salah 23-0. Kalau gak salah. Tapi kalau ada yang bisa koreksi statsnya bisa tulis di comment section di bawah. Nah, ya tadi untungnya juga untuk Mav itu Luka juga struggle di bawah kedua ya. Tapi untungnya ada THJ, ada Jalen Bronson, ada Dodo yang step up. Dimana Luka 2 dari 11 tadi di second half. Tapi Dallas ini selalu show up sih kalau lawan tim yang bagus yang di atas 500. Mereka rekodnya adalah 83 in the last 11 games. Dan 3 kekalian tersebut itu datangnya dari Sacramento Kings. Dan ya mereka ini hari ini mainnya bagus ya. Apalagi ada legendnya mereka, Dark Now, which kita juga menonton bersama istri. Dan juga pemantan Presiden Amerika yaitu George W. Bush. Luka hari ini 24 poin. THJ 23 poin. Tapi gue mau kasih shout out juga kepada roleplayersnya Dallas Mavericks. Yang menurut gue juga memainkan peran penting di pertanyaan ini. Yaitu Dwight Powell, man. Double-double dia dengan 12 poin. Dan juga 10 rebound dan juga Josh Green. Seperti biasa, being an energizer bunny tadi dari benchnya Dallas Mavericks. Dia main cuma 8 menit, tapi menurut gue impactnya dia di defense sih bagus banget tadi untuk Dallas Mavericks. Nah, akhirnya tinggal besok nih. Wah, pasti fansnya Mavericks juga agak khawatir. Apa kalau mereka bisa mengalahkan Cavaliers atau tidak? Biasanya mereka suka choke nih lawan tim-tim seperti Kings dan juga Cavaliers. Nah, Lakers. Kita ngomongin Lakers. Hari ini mereka juga gak membantu hidupnya mereka. Mereka kalah jauh di bantai sama Clippers gue dengan skor 18-94. Things just got worse because AD tadi tweak his ankle. Kalau kalian lihat tadi AD itu nginjak scoring table ya. Lalu ankle-nya ke tweak. Dia tadi masih coba main, tapi akhirnya kayak gak bisa balik lagi. Tadi dia akhirnya masih ke locker room. Tapi di rule out-nya agak aneh. Ditulisnya adalah back spasms. Itu agak unik. AD limited hanya 4 poin saja. 2 dari 9 shootingnya dalam 9 menit. Tapi tadi AD setelah pertandingan bilang bahwa he's good. He's good to go for tomorrow. Jadi rencananya akan main. Sedangkan Frank Vogel bilang kita harus nunggu dulu ya dokter. Kita ngomong apa sebelum bisa menentukan AD bisa main atau tidak besok ini. Tapi fansnya Lakers gue yakin lega banget sih kalau AD udah ngomong gitu. Karena mereka besok perlu sekali seorang Anthony Davis. This is gonna be their biggest game of the season. Karena yang menang ini akan mengambil posisi ke-6. Dan akan punya posisi bagus untuk bisa stay di sana. Apalagi sekarang ini Lakers sisa 6 pertandingan nih. Jadi setelah besok ini mereka hanya akan ada 5 pertandingan. Dan yang diuntungkan adalah Portland nih. Karena Lakers hari ini main. Dan dia harus travel ke Portland. Harus terbang juga. And of course no LeBron James still. And Lakers pun lagi momentum lagi kurang bagus ya. Kalah 4 dari 5 pertandingan terakhirnya mereka. And of course hari ini pun mereka gak bisa nembak masuknya. Gak bisa nembak. Nembakannya jelek banget. Dimana mereka hanya 38% saja from the floor. And of course 3 poinnya. 10 dari 36% hanya Kuzma aja hari ini yang mainnya bagus menurut gue. Dengan 25 poin. Dan Lakers ini chance-nya agak berat ya besok ini ya. Apalagi mereka juga point guard cuma sisa 1 ya. Tinggal si Alex Caruso aja. Gak ada LeBron. Gak ada Dennis Schroeder. Gue gak tau besok THT gimana statusnya. Tapi yang pasti. Kalau gak ada THT pun juga semakin berat aja untuk chance-nya. Lakers untuk bisa mengalahkan Damien Lillard. Dan juga si Jay McCollum. Keaneh. Yang akan bermain di play in tournament itu. Akan ketemunya most likely adalah Golden State Warriors. So good luck with that. Playing against Raymond Green. Dan juga Staff Curry. That's not gonna be fun ya. Ya. Mungkin besok. Kalau gak ada point guard. Jason Kidd. Ya. I think it's time for Jason Kidd to suit up. And for the Lakers. Gue yakin Jason Kidd bisa membantu sih. Tapi yang pasti. Dengan sisa 6 game terakhir ini. Man. Ini fans dari Lakers pasti udah mulai sedikit panik. Dan juga pastinya pelatih-pelatihnya Lakers pada pusing semua nih. Ada apa dengan timnya. Walaupun gue tau. Memang musim lalu itu. Orang pada bilang. Frame Vogel juga tahun lalu juga masih eksperimen dengan. Apa. Dengan rotasinya dia. In the regular season. Sedangkan di playoff mereka fine-fine line. Tapi kayaknya ini situasinya agak berbeda. Ini kali ini menurut gue. Kayak gak sama dengan musim lalu. Kayak kurang greget gitu loh. Apalagi kita tau juga kehilangan pemain-pemain sekali berwondo. Javel McGee. Dan juga Dwight Howard. Dan juga. Ya menurut gue tuh agak lumayan membuat timnya Lakers. Defense-nya kurang gimana gitu tahun ini ya. Jadi. Itu adalah ulasan gue tentang Los Angeles Lakers. Sekarang kita akan ngomong tentang Clippers. Agak ada fun fact. Ini gue gak tau seberapa akurat. Akurat sih. Dimana. Dibilang sejak tahun 2012 itu. Clippers itu. Rekornya adalah 28-7. Melawan Los Angeles Lakers. Wuh. Itu lumayan dominan juga lah Lakers ya. Dan hari ini. Big many Clippers. Gue harus kasih kredit. Mereka bermain bagus menurut gue. Untuk Ivica Zubac yang mencetak 14 poin. Dan juga Cousins yang mencetak 11 poin. Dan Cousins. Man. He was dominating Montrezl Harrell. Man. He was kicking his ass. So early. Tadi in the game. Dan ini adalah. Yang gue tentu juga sempat bahas dengan kalian semua. Bahwa. Sedikit ada concern tentang defensenya Montrezl Harrell. Jadi kita. I've been saying that. Kita tau. Tahun lalu dia di bantai habis sama Yogi sih. Jadi. Itu memang adalah. Satu kelemahannya Clippers tahun lalu. Yaitu. Defense dari Montrezl Harrell. Dan Zubac. Semoga bisa konsisten. Dia hari ini lumayan agresif. Mainnya menurut gue. Apalagi juga. PG and Kuwait tadi. Was feeding him early. So that was really good. And the Marcus Cousins. So far so good. Menurut gue. Dengan offense-nya dia. Apalagi dia hari ini. Tadi mulai 5 dari 6. Lalu juga steals. Tadi ada sekali yang dia lakukan. Memandang. So defenses. Semoga juga bisa membantu. Nanti di NBA playoff. Gue hanya. Harap kan dia gak emosin aja sih. Gue harap kan. He can get. He can. Apa ya. Bisa mengontrol lah. Emosinya dia. Jangan sampai kena. Technical foul or anything. Karena itu bisa mengganggu ritme permainannya Clippers. Nanti di NBA playoff. And Rondo man. Rondo udah ngomong. He love the organization. Apakah dia akan stay musim depan. Nanti selama gak akan tersebut. Tapi pasti Rondo hari ini juga main bagus. Dengan 11 poin. Dan juga 5 asis. Of course playoff Rondo. We are waiting for him. Semoga aja. Dia bisa bermain seperti waktu dia main di Lakers. Tahun lalu di NBA fast. That will be great. And I love the rotation though. Hari ini dari Tai Lu. Menurut gue rotation-nya bagus. Dan juga pemainnya. Gak selfish sama sekali. Semuanya gak ada yang main ISO. ISO-nya dikit banget. Dan gue bener enak banget sih. Menurut gue nonton offense-nya. Dari Los Angeles Clippers. Berikutnya. Russell Westbrook continues his triple-double tour. Hari ini 13 poin. 17 rebound. 17 asis. Dia hanya butuh satu lagi kayaknya. Untuk menyamakan rekornya Oscar Robertson. Hari ini pun Wizards. Ini susah pahit. Mereka menangis sih. 131-129 lewat overtime. Yeah man. Wizards tadi harusnya bisa bantai Rafters ya. Cuma mungkin pemainnya ada beberapa yang kecapekan juga. Kita tau ini juga adalah second game ya. Back to back. Kemarinya juga kalah tipis. Satu poin aja dari Milwaukee Bucks. So ya tadi untungnya bolanya terakhir ada di tangannya si Pascal Siakam. Pascal Siakam ini 44 poin. Memang luar biasa. Tapi kita tau dia itu memang gak clutch ya. Kayaknya udah beberapa kali tahun ini pun udah gagal untuk bisa memasukkan buzzer beaternya. Dan kali ini pun tadi 3 poinnya terakhir tidak masuk ya. So the Wizards have... The Wizards able to overcome si Pascal Siakam's big game. Dan ya selain Westbrook. Sorry. Sebelum itu gue akan bacain rekor Westbrook dulu yang baru. Westbrook berhasil mencetak 50 ribam dan 50 asis dalam 3 game terakhir ini. Dan ini merupakan rekor. Belum pernah ada di NBA bisa melakukan hal ini. Memang he just keep continuing untuk break records. Dan gue penasaran kira-kira Westbrook bisa gak aja 30 asis ya. Ini gue tunggu-tunggu dari Westbrook sih. Gue menunggu banget dia bisa 30 asis dalam satu pertanyaan. That would be cool. Yeah. Just an absolute insane stats aja. Gue harapkan si slendering-nya si Westbrook akan berhenti ya secara online. Walaupun gue feeling kayak ntar di playoff dia ada satu game ya. Akan di kata-katain netizen sih. Kalau dia masuk playoff sih. Itu kalau masuk playoff. Tapi gue punya feeling seperti itu aja. Dari triple-double ke 180-nya seperti gue bilang. Dia hanya butuh satu lagi untuk menyamakan rekor yang Oscar Robertson. Dan itu akan datang pada pertandingan saat mereka melawan Indiana Pacers. Bradley Bill hari ini juga bagus di kuartal keempat. Dengan mencetak 14 dari 28 poinnya. Tapi Robin Lopez tuh. Robin Lopez gila ya. Dia tiba-tiba ada apa ya? Beberapa bulan terakhir ini mainnya bagus banget loh. Dia mencetak 17 dari 24 poinnya itu di kuartal keempat. Dan juga di overtime. Dan tadi di overtime pun ada 2 blok sih. Seinget gue yang lumayan crucial juga. And of course Raul Neto. Gila dia. Sekarang ini bener-bener dipercaya juga sama Scott Brooks. Dan dia pun hari ini career high dengan 25 poin. Gue kalau disuruh pilih Raul Neto atau Ishmid. Gue akan pilih Raul Neto all day. Jadi this guy is really good. So itu dari pertandingannya Raptors melawan Wizards. Sekarang kita akan pindah ke Goal to stay Warriors. Yang berhasil mengalahkan Oxy Tantri dengan Scott Brooks 1897. Warriors kembali berada di posisi 8. Dan yang karak ahead by 0.5 game from Memphis Grizzlies. Steph Curry sih hari ini gila ya. 34 poin dan 7 assist. Ini merupakan ke-19. Dari 21 pertandingan terakhir dia bisa mencetak at least 30 poin. Dan gue harapkan ini memang si Warriors bisa stay di posisi ke-8. Agar dia hanya butuh 1 kali kemenangan saja untuk masuk ke NBA Playoff. Dan ya tadi seru sih liat Steph dijaga sama Lou Dort ya. Dort did an excellent job on staying close to Steph Curry tadi. Tapi Steph juga pinter banget pake screennya. Lalu juga dia bisa gunain badan ya untuk bikin si Dort itu dari kena fall trouble. But yes, semoga Steph and the Warriors men bisa menang terus sampai akhir season ini. Bisa di posisi 8 yang kena di posisi 7 tuh akan pusing pasti ntar ketemu Warriors ya. And yeah, gue pengen banget sih liat Steph sama Draymond Green main di Playoff. I think those two guys belongs in the Playoff. Yeah, just gonna be so much fun. Kita tahu those two big names gonna have big games in the NBA Playoff. Dan hari ini gue ditanyain terus tentang Michael Mulder. Michael Mulder ini is the king of garbage time. Dia kok lagi di garbage time, jagonya setengah mati men. Dia bener bisa mainnya keluar atau keluar permainannya dan syutingnya tuh pas lagi gak ada pressure sama sekali sih. Dan hari ini dia 25 poin. Wah tadi yang paling lucu adalah fansnya Warriors ya. Dia nge-tweet garbage time Mulder over clay game 6. Wah itu gak kak banget sih menurut gue sih. And JTA kembali juga have a solid game hari ini. Ini kayak Draymond gitu ya statsnya. 7 poin, 9 ribuan, dan juga 8 asis. Dan Steve Kerr pun juga udah pengen banget ya JTA untuk stay long term in the goal state Warriors. Dan menurut gue tuh akan cocok banget sih untuk ke depannya ya. So, itu adalah beberapa game yang gue ingin bahas. Berikutnya ada prediksi. Woohoo, 3-0 hari ini guys. We are back. Pagok main bilang gak yakin ya. Tapi gue happy banget sih kita bisa dapet 3-0. Dan kayaknya harus kurang yakin sih. Kayaknya baru gue oke sih jawabannya. Baru oke pilihannya. Dan gue pun besok gak gitu yakin sebenernya dengan pilihan gue. Besok ada 10 pertandingan. Tapi yang pasti semua mata akan tertuju kepada game-nya Lakers melawan Portland Trail Blazers. Seperti gue bilang, this is probably the biggest game for both teams. Besok ini untuk bisa menentukan posisinya mereka untuk masuk ke NBA Playoff. Damian Lert, NCJ McCallum. Feeling gue, mereka akan siap banget nih untuk besok mengalahkan Los Angeles Lakers. Hopefully sih Lakers ada AD ya. Biar lebih seru sih pertandingannya besok ini. Tapi gue gak tau kenapa besok ini kayaknya feeling gue ya. Dengan adanya Josef Nurkis. Lalu juga Carmelo I think is playing really well too. Feeling gue besok Portland akan menang sih. Jadi gue akan memilih Portland minus 5,5 besok ini. Dan ini memang adalah pertaruhannya besar sih ini. Pertaruhannya sangat besar sekali untuk siapa yang akan bermain di play in tournament. So, gimana nih Lakers fans? Besok tegang-tegang sedap gak nih nontonnya? Lalu berikutnya ada Knicks besok yang melawan Phoenix Suns. I think this is gonna be a good game too. Kita tau Knicks baru aja dikalahkan sama Denver Nuggets kemarin ini. Sedangkan Phoenix abis menang ya kemarin dari Capulets terakhir. Tapi gue gak tau kenapa besok feeling game-nya akan kompetitif. Mungkin akan beda 2 atau 4 poin saja. Jadi gue akan memilih Knicks besok untuk plus 6. Lalu yang terakhir Spurs men. Spurs ada apa nih? Azarama ada apa nih? Spurs nih. Kalah 5 game secara bruntun. Jadi besok mereka kayaknya akan kalahin Kings. Karena Kings sudah kemenangnya udah kebanyakan nih. Kings sudah 4 kali menang. Kalau gak kalah secara bruntun. Udah kebanyakan ini. I think it's time for the Kings to lose tomorrow. Jadi besok gue akan mengatakan. Go Spurs go. Go Spurs go. Spurs minus 3 setengah besok ini. Oke itu adalah prediksi. Sekarang kita pindah ke top shoes. Pertama ada Malik Mong. Hari ini pake sepatu yang keren banget ini. Kobe 3. Fade to black. Wah ini sih klasik banget. Sepatunya Kobe. Lalu berikutnya ada Luka Doncic nih. When Jordan 35 low. Ini gak gitu kelihatin sih. Tapi tank-nya. Ini gue pengen halnya adalah tank-nya. Menurut gue keren banget logonya. Dan berikutnya ada Kyrie. Wah Kyrie dengan pink. Kyrie 7 ini sepatu lumayan sakti nih. Hari ini bisa membantu dia mencetak 45 poin. Oke. Next time pindah ke top place. Dimana ada KCP nih. Uh jarang-jarang nih. Halevich for a dunk on Evie Kazubas. This is nasty. Lalu ada Kevin Heworter nih. Yang love shit up. To John Collins for the dunk. And Tatjian. Terus bad the clock ini. Gila si dunk of the night. Menurut gue. On Jaylen McDonald. Thank you for Zach Ravine for the assist. Lalu ada Caleb Martin. Juga gila sih ini. Gede dungnya on. Fushevich. Wuuu. Keren sih ini. Dan player of the day. Hari ini gue akan memilih Karris Leverk. Dengan 31 poin. 12 assist. Gue lumayan kaget sih hari ini. Ini ada Pacers. Actually bisa mengalahkan. Atlan Taos. Dengan score 133-126. Apalagi setelah drama kemarin ya. Antara Greg Foster dan juga Goga Abitadze. Dan akhirnya Greg Foster disuspend satu game. Sedangkan Goga kena fine ya. Dari Indiana Pacers. Itulah time outnya untuk hari ini. Thank you so much guys for watching. Semoga doain seperti yang gue bilang. Semoga gue bisa dapet kartu basket. Untuk harga retail besok ini. And yeah. Hopefully you guys enjoy today's episode. Dan juga semoga kalian bisa mendapatkan informasi baru. Dan jangan lupa untuk selalu komen. And juga untuk memberikan like untuk video ini. Untuk membantu algoritma video ini. Semoga time out juga semakin banyak yang nonton. Amin. So once again. Thank you so much guys for watching. And I will see you guys tomorrow. Peace out. Peace out. Peace out.